Halo selamat malam para calon wisatawan dimanapun kalian berada barangkali banyak diantara kalian yang belum tahu sama sekali seperti apa sih bentuk cara keluar dan bagaimana sih bandara domestik di Bali pada saat anda keluar dari bandara nah seperti inilah seperti yang di depan anda ini ini adalah cara para wisatawan penumpang yang baru keluar dari pesawat domestiknya seperti ini nah sebelah kiri ini nanti kalian akan ditunggu oleh guide atau sopir kalian jika mereka belum memiliki kontak WA anda mereka akan menulis nama kalian di sebuah kertas tapi jika Bapak Ibu sudah menghubungi saya saya Beli Agung di Bali saya seorang sopir marisata saya tidak perlu menunggu seperti itu karena karena saya sudah tentunya sudah mempunyai mempunyai nomor WA Bapak Ibu nah begitu anda keluar dari bandara seperti ini ya silahkan Bapak Ibu keluar seperti ini nah seperti Bapak yang di depan ini setelah ketemu dengan samunya akan diantar menuju ke Solaria ke Solaria dan yang paling penting adalah di luar ini Bapak Ibu akan melihat tulisan ini Bali Island of Paradise Bapak Ibu boleh masuknya lewat kiri boleh lewat kanan boleh juga nah ikuti cara saya berjalan menuju solaria yang kita kita harus jemputkan di solaria ya tidak boleh di depan lain perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini ada pizza hard di kiri tulisan Bali tadi ini ada pizza hard nah di sebelah kiri ini ada solaria ini ada solaria di sini coba lihat perhatikan dengan baik di sini ada solaria juga nah bukan solaria ini ya yang dimaksud ini ada solaria karena di depannya ini tidak ada apa ini kosong kosong tidak ada jemputan tidak ada apa-apa di sini tidak ada apa-apa ya jadi ini bukan ini ya bukan solaria yang ini ya jadi Bapak Ibu tuh harus ke depan lagi kurang lebih lagi 200 meter ke depan lagi jangan lagi ke depannya nah di sini ada pizza hard jadi bukan ini ya salah bukan solaria yang ini ya kalian jangan menunggu saya di sini jadi jika Ibu Bapak yang ingin datang ke Bali kemudian mengumumumkan saya untuk menjemput supaya yang untuk menjemput di Bandara bonimbo domestik ikuti cara saya untuk keluar ya Nah di sini ada alfung juga nah di sebelah kiri ini kemarin ada toilet ya tapi kayaknya masih perbaikannya dan di sebelah kanannya juga ada toilet di sana di sebelah kanan ada toilet jika Ibu mau ke toilet silahkan ke sana nah di sini ada bang mandiri nah disini ada layang-layang ini adalah layang burung dan kupu-kupu dan sebelah kirinya ada Indowaret Indowaret di sini banyak sekali menyukurkan transportasi ya dari sini ada bluebird ada Grab car juga sampai di sini mahal ya jangan jauh aja yang terhibur membuka aplikasi Grab di sini-sini harganya mahal jadi yang paling baik adalah hubungi saya ya saya priagung nomornya udah saya sancumkan di depan paling awal tadi jadi hubungi saya sahari sebelumnya ini adalah sebuah bulan Juni judi high season yang jenis dan Juli high season jika Bapak Ibu sudah landing di Bali biasanya pesawatnya gilai seti jam yang pertama setelah Bapak Ibu nyampe di landing di Bali biasanya di dalam pesawat itu bisa sampai 30 menit belum bisa keluar kenapa karena gilai itu belum terpasang ya Bapak Ibu akan terjebak di dalam pesawat sebelum kali Bali belum bisa keluar karena terlalu banyak ya itu kalau high season ya mungkin di hari di bulan-bulan biasa mungkin lancar karena ini penumpangnya banyak sekali yang kebali nah setelah Bapak Ibu berjalan terus jadi setelah ini ada kedai sedikit garden ada cafe ya cafe nah itu ciri-cirinya nah di bawahnya ini ada gambar kupu-kupu ya banyak sekali gambar kupu-kupu nah itulah ciri-cirinya ya itu berjalan kurang lebih eh 10 menit ke depan mungkin kurang ya jadi begitu Bapak Ibu landing di Bali Bapak Ibu begitu keluar dari pesawat nanti hitung-hitungannya itu setelah mengambil bagasi kemudian berjalan ke depan Ibu akan ketemu saya biasanya setengah jam atau 30 menit standar ya standar tapi kalau rame sekali bisa 45 menit bisa satu jam baru ketemu ini saya di solaria nah jadilah solaria sudah kita udah deket jadi ciri-cirinya sini sangat rame sekali ada mobil-mobil lewat ini mobil ini menuju ke keperangkatan domestik ini menuju ke keperangkatan domestik ini ciri-cirinya kalau sudah melihat mobil rame ada sudah mendekati solaria nah jadi ini solaria nya di kiri ya inilah solaria nya di kiri jadi biasanya saya menemunya duduk di sini biasanya dan untuk saya selfie biasanya oh ya satu lagi Bapak Ibu yang mau ke Bali tolong juga selfie tolong selfie terutama adalah warna baju dan kalau bawa istri yang warna bajunya supaya begitu menunggu saya di sini saya bisa melihat Bapak Ibu menyapa dengan cepat karena saya biasanya parkir menunggu mobilnya saya taruh di sini nah saya taruh di sini nah jika misalnya sangat rame sekali biasa Ibu bisa menunggu di sini sebelah sini ya di sini ada solaria juga boleh tunggu di sini boleh kalau di belakang saya taruh di turamnya sekali di sini boleh tunggu karena saya kadang kalau terlalu lama apalagi menunggu lama itu saya biasanya parkirnya di sini biasanya ya kadang di ujung sebelah kiri ini kadang-kadang di sini saya menunggunya kalau rame sekali tapi untuk hari ini malam ini saya menunggu di sini ini mobil kami albada kami ya Avanza Palace tahun 2020 Bapak Ibu yang mau kami jemput di bandara akan kami gunakan mobil ini mobil kami bagus sekali guys nah Ibu kalau pelutur besoknya silahkan hubungi saya untuk berdua harga silahkan nanti bicarakan ya ini mobil kami nah beginilah situasinya di titik tetap zone atau di titik penjeputan bandara Bali kita ingin jatuhkan ke pulau Bali ya Oke sudah dulu videonya mudah-mudahan sangat membantu bagian kalian yang mau yang mau ini ada eh ini juga kalian mau sudah menonton video kami tolong subscribe batu cara kami yang sudah bersedia memberikan tutorial informasi yang lengkap sekali itu buat Bapak Ibu yang sudah mau darah kembali itu nama kalian yang belum tahu bandara inilah caranya ya kami akan menunggunya di sini Oke makasih sejak 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 se sejak t sejak Terima kasih telah menonton!